Bayangin gue lagi jaga malam di kamar mayat, terus ada bapak-bapak tiba-tiba minta rokok. Tapi pas gue sadar, dia udah gak ada. Halo guys, gue Adi, penjaga kamar mayat di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Cerita ini terjadi di malam ketujuh, gue jaga malam, dan sumpah, pengalaman ini gak akan pernah gue lupain. Jadi malam itu, sekitar jam 11 malam, gue lagi duduk santai setelah beresin alat-alat di kamar mayat. Ruangannya sepi, dingin, dan sunyi banget, cuman ada beberapa jenazah yang ditutup kain putih. Sebagian lagi di dalam ruang pendingin. Gue duduk deket pintu, lagi iseng sambil nunggu waktu lewat, tiba-tiba ada bapak tua muncul. Dia nyamperin gue dan nanya, Mas, kalau ke lift lewat mana ya? Gue bingung, bapak mau kemana? Tanyaku. Dia jawab, lantai 4, ruang rawat ICU. Gue kasih tau deh. Oke pak, lurus aja, nanti belok kiri. Bapak bakal liat lift di sana. Eh, tiba-tiba bapak itu tanya lagi, Mas, ada rokok gak? Gue langsung mikir, Ini bapak sadar gak sih, lagi di rumah sakit? Gue jawab aja, Waduh pak, saya gak punya, lagian disini kan gak boleh ngerokok. Dia cuman senyum tipis, bilang makasih, dan jalan pelan-pelan pergi. Tapi yang aneh, pas gue lagi ambil pulpen yang jatuh ke lantai, Gue nengok lagi, Bapak itu udah gak ada, padahal baru aja dia di depan gue. Gue coba tenang, mungkin dia buru-buru ke lift, pikir gue. Tapi tetep, rasanya ada yang ganjil. Jam satu malem, gue dapet panggilan ke lantai empat. Katanya, ada pasien di ruang ICU yang gak tertolong. Gue naik buat bantu urus jenazahnya, Tapi pas gue liat wajah almarhum, Astaga, itu bapak yang minta rokok ke gue tadi. Gue langsung bengong, Diem di tempat, Temen gue sampe nanya, Kenapa lo di? Kayak liat hantu aja. Ya, paginya, Gue ceritain ini ke temen kerja gue. Bro, lo inget gak tadi malam gue cerita Ada bapak tua nanya lift dan minta rokok? Nah, itu orang yang meninggal di ICU. Gue ketemu dia sebelum dia meninggal, Tapi mana mungkin temen gue malah ketawa. Mana mungkin orang yang lagi sekarat jalan-jalan minta rokok, Lo halu kali. Ada yang percaya cerita gue, Ada yang enggak. Tapi setelah gue pikir-pikir, Mungkin arwah bapak itu udah keluar dari tubuhnya Sebelum dia benar-benar meninggal. Sumpah, bikin merinding setiap kali gue inget kejadian itu. Kalian pernah ngalamin hal aneh kayak gini? Atau mungkin ada cerita horror di tempat kerja? Drop pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan follow Unlogochistoria Biar gak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.